Halo Mana halo Guys ini aku mau liatin nih keretanya Yang buat ke Malaysia Guys ini keretanya Namanya ini KTM KTMB kereta tanah melayu Nggak tau nih Gabungnya ada berapa Satu, dua, tiga, empat Empat sama itu Eh Satu, dua, tiga Iyi, dapet jendela Oke guys sekarang kita ada di dalam kereta Namanya kereta apa ini jurusan apa Singapura Johor ya Kita berangkat dari station Woodlands Nanti turun di mana Station Johor ya Namanya Johor Checkpoint Namanya Johor Checkpoint Berapa lama ini perjalanan? 5 minit 5 minit 5 minit, 5 minit Tapi sekarang Sekarang macek di kosmi Nggak ada Bisa tunggu 8 jam Oh kalau pakai kendaraan mobil Itu bisa sampai 8 jam Tapi kalau ini cuma 5 menit doang Kalau dulu kereta ini tuh Nyambung terus Sampai ke Walaupun Sampai, no 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 Ada train dari Tanjung Pagar Langsung ke Sampai ke Malaysia kan Ya lah Tiketnya murah banget Itu 5 ringgit Berarti sekitar 15 ribu Sampai 17 ribu rupiah Murah banget ya Kok pakai ini Ya buat 5 menit sih Keretanya kayak kereta di Indonesia Kalian bisa lihat ya Interiornya kayak gini Jadi udah diliatin juga Bagian luarnya kayak apa Jadi kalau misalnya dari Singapura Mau beli Johor Bisa pakai kereta ini Buat beli online bisa ya Tiket Terus Tiket online terus gitu Nggak harus masukin paspor kan Terus kalau tadi di imigrasi kan Nggak boleh pakai Ini ya video Ambil video ya Jadi Kalau orang Indonesia Paling ditanya aja Dari mana Datangan dari Singapura Atau Di Indonesia Misalnya dari Singapura Terus dia pasti nanya Tinggal di Singapura Atau travel Kalau travel Nanti pasti dia Mungkin ada prosedur lain Terikinnya nggak ada sih Langsung masukin Soalnya kan negara asli Bisa dicobalah ini Karena udah nggak ada Yang penting udah vaksin 3 kali Sip Jadi ini aku sekalian Aku bilang Aku mau videoin ini Karena ini pengalaman Pertama aku Naik kereta Dari Singapura Kereta api ya Singapura ke Malaysia Kita simak Sampai beres Tolong simak Sampai beres ya Maksudnya Oke interiornya Kayak gini guys Oh iya Nggak boleh buka Ada Eh boleh lah Buka coba Oke guys Kotor guys Yo Gitu lah Oh iya Dari kereta ini Ada pemandangan Kayak gedung ini Ternyata gedung ini Itu checkpoint juga Tapi khusus Bermotor ya Cargo Cargo lah Kalau mobil pribadi Di mana Di mana Di sana Beritanya bergerak Guys Melewati lautan Melewati laut Ini apa ini Air ya Ini tempat air Sekatanya Jadi orang Singapura Sudah beli air Dari Malaysia Jadi dikirim lewat Pipa ini Ini laut Ini laut Ini laut Juhur Selat Juhur Habis itu Sudah kulihatkan Jadi orang kereta itu Pendek banget Ini kereta tuh Kalau naik Apa Kereta ya Mau Macet Ini Tukasanya 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 Halo Malaysia Halo Malaysia Ini dia udah nyampe Strasion Guys Guys Ketanya beneran cuma 5 menit Udah nyampe Udah nyampe Cepet banget ya Nah ini udah nyampe Malaysia guys Lihat nama jalannya Guys ini aku ada di Strasion JB Central ya Ini bau-baunya udah bau-bau roti boy Harus beli nih Soalnya di Singapura ada roti boy ya Ada roti mam aja Gak enak Eh gak tau kurang enak Ada KFC tuh Ada KFC tuh Udah ngantik guys Disini jauh dulu makan roti boy Kita buka isinya Waaaah Ini yang sedapnya Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Jogur 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 Yang ini ini taiko pump Ya taiko pump Untuk kumas Saya rasa sangat rar Untuk terlihat Tapi sekarang Kami perlu Udah Untuk Bapak Lagi bersih Ini hotelnya bintang 4, eh bintang 3 Gaunya kok rokok Coba kita lihat kamarnya Gak ada windows Gak ada windows Gak ada windows Wah harga 300 ribu kayak gini Udah ada TV Udah ada head dryer Gak ada ini Bayar ternyata Ada berangkat Ada ekstra bantal Murang lah Semalem 300 ribu kan Itu ada air You can check the review Ini bohong ya Gaadaan Ya buat toiletnya Seperti ini Ciket gigi Kapos Wah Sabun-sampunnya cuma gini doang guys Untung aku bawa sendiri dong Aman Aman ada shower Oke lah Oke lah Guys nih hotelnya Depan hotelnya kayak gini tuh Kayak gini sepi kayaknya Ini hotelnya tuh Ke atas Hallmark Regency Hotel Kalau kata aku sih hotelnya Ya buat harga segini Mungkin murah ya Gak tau aku juga Soalnya ini pertama kali di Johor Oh di Capri berapa? Oh Capri tuh hotelnya bagus Tapi gak tau harganya berapa Cuman ini pokoknya Semalam tuh sekitar 47 dolar Berarti 500 ribu Kalau kata aku sih mahal Dapet kamar yang tadi Yang aku tempatin Yang gak ada jendela guys Dan yang kurang aku suka itu Si resepsionisnya gak Gak tanya Gak konfirmasi dulu Maaf ini kamarnya Full book gitu ya Jadinya dapetnya kamar tanpa jendela apa Gak apa-apa Itu gak ada bahasa kayak gitu guys Makanya nanti Aku mau review hotel ini Bintang 1 Because The resepsionist gak pernah tanya Udah gitu dalemnya tuh Kotor Jadi aku solat kan Di bawah tuh Di karpetnya tuh Pas lipat sejadah Sejadahnya taruh di Di tempat tidur Ternyata Ada beberapa Lai rambut yang nempel Di bednya Jadi kan lantainya kotor Terus gak ada slipper Buah harga segini sih Kalau di Bandung ya Gak banget lah Maksudnya ini Semalem 200 ribu Gitu guys Itu aja review Aku tentang hotel Horma Presidency Di Johor Ya di Johor guys Gitu aja Oke Malam deh lah So Petronas Tintawan 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 Cohor-cohor aja Tidak ada macam Cohor Ia Melaka tak ada Ada? Ada juga Kita mau makan sini guys Zaitun Ini buka gak? Buka kan? Buka 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 Restoran Arab place namanya Daituna Katanya elak Pakai tangan No 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 Gak nanti sama mas tangan Guys ini orderan kita Btw di sini ya Pelayannya tuh ganteng-ganteng guys Gitu Ini kantengnya nih Ada yang jealous Oh baklapa Ini kebab Ini garlic sauce Ini kuat Masih mandi Ini sambal terasi Tidak 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 Melewani Tidak Tidak Saya terkenalkan Tidak 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 signals dan harganya itu sekitar 98 ringgit kita makan berempat jadi pesan tadi yang ada di gambar ya segituan semua sama minum di pot minumnya juga yang teko, total semua 98 ringgit atau 32 dolar atau sekitar 340 ribu ya tergolong murah karena kalau makan di Singapura, makanan Arab ya yang kayak gini di Arab Street itu bisa habis sampai 200 dolar atau sekitar 2 juta lebih lah makanya kalau ke Johor mau makan makanan Arab yang autentik bisa coba di restoran di Malaysia tuh banyak mobil yang gak aku kenal guys kayak ini terus kayak gitu itu katanya Proton sama Pro berapalah, pokoknya merek mobil Malaysia gitu oke ini recommended guys boleh coba ya sekarang kita mau kemana nih ini udah makan makanan Arab tuh boleh tak ada ya sekarang kita mau ke Mid Valley South Mid Valley itu tuh apa ya mall mallnya banyak barang-barangnya bagus bagus oke kita lihat ya seperti apa mallnya guys ini istana ini istana kesultanan kesultanan Johor nanti malam boleh datang ada lighting ada 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 pegawai every four hour itu lah tengah tukar sim waktu itu oh tukar sim empat jam ya malam ada lampu kan lampu ada ada ucap pakai siki-siki ini halamannya doang ya kalau sini saya nak location apa jadi Johor itu kesultanannya paling kaya satu Malaysia katanya Singapur itu tak ada ada ini kata bapak drivernya katanya Johor itu paling kaya jadi satu Malaysia itu sultan yang paling kaya itu selama sama Johor dari Johor dari Malikanya ya guys wah jem ya sebelah sana wah jem ini normal jem wah jem wah sana jem sini tak jem sini tak jem ya orang daripada bandar semua nak keluar pergi sekudai nak balik lah balik ke arah bandar kejah lagi sini pun jem orang Singapur balik ke jem ini banyak rumah-rumah besar kaya rumah-rumah tua tapi besar gitu katanya punya datuk latung gitu kita paling family lah sekarang sana Singapura tadi satu day final dekat Kenyak stadion kasi ekam JB di Johor dengan Tengadu kejah lagi di Johor bagus ya ada latihan ini bolak gitu tu kelihatan enggak si tak ada time bro tu kelihatan nak latihan bolak kalau ada masa pergi stadium bang hari ni hari ni Friday tak ada bang Sunday lah kita balik tak ada pangsa dah tunggu MRT siap if a terrorist has 10 billion maybe people think ok lah boleh lah tak ada ters tulang oh mana benderanya di atas di atas tuh benderanya di atas itu tandanya ada sultan di dalam eh sultan anaknya putra mahkota putra mahkota jadi 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 tadi tunjukin itu adalah putra mahkota jadi tahun depan jadi suasanya namanya siapa Ismail Teguh Ismail Ismail Bapak dia raja bapak dia naik agung agung next year patut dia siar dia tak nak dia bagi dia berada law itu berada law dia ya korang jampai pahang dia punya wife dia adik dia Karen jadi katanya Johor ini kenapa paling kaya istananya juga banyak banget katanya dibanding orang lain jadi di Johor ini banyak ada istana lagi istri putri siapa pangeran siapa gitu jadi banyak banget guys terus ya tadi yang dicunjukin itu soal satunya adalah istana yang punya putra mahkota katanya tahun depan dia naik tahta jadi rajanya sultannya gitu ya menarik ya soalnya di Indonesia udah gak kenal yang namanya raja-raja jadi aku ngeliat ini kayak gitu ya rasanya guys tempatnya udah kelihatan ini ya yang mana ini ada Sogo tadi kan tempatnya 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 uniknya itu jalan belum buka jadi dari jalan toh jalan layang ini ada jalan langsung masuk ke mallnya gitu guys bener-bener unik ya sama kayak di Kuala Lumpur kalau gak salah saya simpili disini jalan layangnya langsung tembus ke ke mana ke mall tapi sini nak balik nak tunggu grab nak susah kalau west dekat west jadi saya tunggu setengah jam satu jam baru dapat orang lain pun tak tunggu lama bagus ya jadi datang saya pergi sekejap seperti mall pada umumnya aja guys 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 ini mallnya besar juga ya namanya mid valley maybe this is the biggest ya kayaknya sih pokoknya besar lah guys gede banget tuh lihat besar kan besar aja sih mall terus si interior mallnya juga bagus banyak rumput-rumput daun gitu enak banyak tempat duduk juga buat tunggu keluar dah malam kotanya kayak gini di dunia guys ini kita mau cari food truck katanya daerah sini tapi kata zakit dan zakir kata Google Maps tapi tempatnya tuh kayak gak ada tanda-tanda kehidupan food truck gitu gak ada kita lagi nyari katanya dekat hotel merah kita lihat ada atau enggak yuk kita nyebrang kita masih jalan iya mustinya kita nginep di hotel ini tapi sayang guys nemu nih food truck di sini tuh gak kelihatan jadi ada satu dua tiga ada nasi goreng koda ini yang pedas ini yang pedas yang besok kita beli guys sekarang aku mau cobain cafe ter apa ini tergaul di Johor namanya lazy monday ini jembatan burung ini jembatan dua jembatan jembatan dua dalam ke luar 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 sejak jangan oh melainkan ke depan 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 ini jadinya ini jadinya gini guys nice makan minyak semua boleh keluar di sini patutnya sini pembayaran IPC-CM terkait cash and can update baik selamat makan So apa semua penyayang masa minum boleh tanya kami eh Okay Marilah Ben lah Ben Jom lah bro Dia dah jadi pergi Ben Hafeel Acap-acap dulu Kita akan sambung Saya dah cakap lah Jangan lah Tolak-tolak Bau Right tiba lah lagu pertama di set yang kedua Sebuah lagu daripada Fabio Asher Boleh lah Rumah Singa Boleh 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 Guys katanya mau nyanyi lagu Fabio Asher Rumah Singa ini salah satu lagu kesukaan aku juga guys Jadi aku iya-iahin aja kalau dia mau nyanyi Boleh kita lihat bagus lah suaranya She have but she only do that for her teaching punya video Hatimu terluka Yeah She's going for a concert The digest ini agak grimis By this group called Lady Have you had before? No rice She's going with? Kau tanya apa pasal lapu lapu Ini Westlife Maroon 5 Cuma aku gak akan masukin lagunya banyak lagi sampe ref ya nanti Takut kena copyright YouTube Rumayan lah ya suaranya Sampe sini aja takut kena copyright guys Pokoknya oke lah ini kafenya jadi ada live music juga Makanannya udah dateng Ternyata wadahnya pake plastik Bukan piring yang ala-ala cafe Gak tau sih Kalau yang lain Tuh dapetnya gitu Coba guys Gliatan gak? Tuh gitu Tau lagu ini? Gue gak tau Ini apa ya? Bacon sama cheese Guys ini sausnya enak banget asli Apa ya? Saus apa? Billy sauce Tapi beda rasanya kayak ciri soy sel Di Indonesia kan ABC Ini lain Ciri soy sel terbaik Oh enak-enak Manis-manis gitu enak Kız 52 mall Ok wait How are we doing this? Bungkir saja kau bukannya dulu lagi Bungkir saja rasa itu jelas berlagi Terbukti bilang nanti kita akan bertemu lagi Buat kafenya oke guys, makanannya enak, vives-nya juga oke, masih rame tuh Sekarang lagi jalan, ngejar grab-grabnya kelewat gitu, tempat kita diem Bungkir lagi, di mana ni? Sampai ya, sedara dekat Kelantan Hari ini segini aja ya videonya Kuantan baru Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana berapa kali di Kelantan Bye